Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemuda yang namanya terkenal di langit. Pemuda itu bernama Wais Al-Qurni. Dia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun bukan termasuk sahabat Nabi. Karena yang disebut dengan sahabat Nabi adalah orang mu'min yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan nyata. Sedangkan Wais Al-Qurni tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nama Wais Al-Qurni sangat terkenal di langit karena ketaatannya kepada ibunya. Dia berasal dari Koron, sebuah kota di Yaman. Sejak lahir, dia memiliki penyakit sopak sehingga timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Wais Al-Qurni adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Dia menggembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wais Al-Qurni tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, dia selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Dia juga selalu berusaha untuk memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi ada satu permintaan yang belum bisa dikabulkan dan dia kesulitan untuk memenuhinya. Suatu ketika, ibunya memanggil Wais, Wahai anakku, mungkin aku tidak akan nyaman lagi bisa bersamamu. Namun aku ingin menunaikan ibadah haji. Aku ingin sekali impianku itu terwujud sebelum ajalku tiba. Setelah mendengar permintaan dari ibunya, Wais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan unta maupun keledai, jelas tidak mungkin karena mereka tidak mempunyai biaya. Wais sangat ingin mewujudkan permintaan ibunya. Dia berkata, Saya mohon ibu untuk bersabar. Saya akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mendengar jawaban itu, ibu Wais sangat bahagia dan memeluhnya hingga menangis. Wais berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh melewati badan pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Tapi seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Dia terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Wais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari, Wais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat pada tertawa melihat tingkah Wais. Mereka berkata, apa yang diakukannya dengan anak domba itu? Mereka menganggap Wais sudah gila. Namun Wais tidak menghiraukan perkataan mereka. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara agar ibunya bisa menunaikan ibadah haji. Delapan tahun kemudian, dan saat itu tiba musim haji. Domba milik Wais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kilogram. Dan begitu pula dengan badannya, semakin kekar dan bertenaga karena latihan setiap hari. Beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa yang dilakukan Wais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Wais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, sesampainya di Mekah, ia tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di depan Ka'bah. Wais berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku. Ketika ditanya, kenapa engkau mendoakan ibumu saja? Bagaimana dengan dirimu? Dia menjawab, dengan terampuninya dosa ibuku, maka ibuku akan masuk surga, dan cukup ridho ibuku yang mengantarkanku ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar jawaban pemuda itu. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Beberapa lama kemudian, setelah mengantar ibunya pulang, dia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad insyaAllah wa alaihi wa sallam. Dia mencari rumah Nabi. Setelah menemukan, dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dan keluarlah istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radiyallahu anha. Wais berkata, apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Sayyidah Aisyah memberitahukan bahwa Rasulullah sedang pergi berperang, dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Wais hanya ada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau pulang dengan segera. Dia terbayang wajah ibunya yang sudah tua, yang sedang sendirian di rumah. Kemudian, dia berpamitan karena ibunya yang sudah tua tidak bisa ditinggal lama-lama di rumah. Kemudian, dia menitip salam kepada Rasulullah jika beliau sudah kembali dari peperangan. Lalu, Wais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, dia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Setelah peperangan usai, dan Nabi Muhammad pulang ke Madinah, Sayyidah Aisyah menceritakan tentang pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa dia adalah Uwais Al-Qurni. Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya kepada ibunya, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Saat Nabi Muhammad s.a.w. berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Afi Talib. Beliau menceritakan tentang sosok Uwais dan Rasulullah bersabda, jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan telapak tangannya adakan dan berwarna putih. Dulu, ia menderita penyakit sopak sejak lahir. Namun, karena kesulahan dan ketaatan kepada ibunya, Allah menyembuhkan penyakitnya. Ikhwatal Iman Rahimakumullah Sebaik-baik tabiin adalah Uwais Al-Qurni. Tabiin adalah orang beriman yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hatis suhih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik tabiin adalah seseorang yang dipanggili Uwais. Dia punya ibu yang masih hidup. Di badannya ada putih. Maka mintalah ia untuk memintakan ampunan untuk kalian. Pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. orang-orang itu adalah malaikat yang dikirim oleh Allah. Sungguh mulia sosok Uwais. Demikianlah kisah Uwais Al-Qurni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan kepada ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan terajatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan meningkatkan bakti kita kepada orang tua serta menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mendoakan mereka. Wallahu a'lam bisawab. selamat menikmati.